Jendela Informasi Anda Memasuki Idul Pitri Arus lalu lintas di Kebupaten Mandeling Natal terpantau ramai dan lancar, utamanya di kawasan kota penyambungan yang naik hingga 20%. Mulai dari hari Kamis 6 Mei hingga 12 hari ke depan, Polres Mandeling Natal sudah mulai memperlakukan penyekatan mudik yang tersebar di lima titik. Satu titik diantaranya dibuat posko pelayanan. Dua titik berada di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kecamatan Muaraspongi dan di Kecamatan Rantobai. Sedangkan dua lainnya ada di antara Kebupaten Madina dengan Tapanuli bagian selatan, berada di Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu dan Desa Batu Mundom di Kecamatan Muarabatangadis. Kapolres Mandeling Natal AKBP Horas Tua Silalahi mengatakan, arus lalu lintas saat ini masih terpantau aman, lancar dan tertib, serta belum ada hal-hal signifikan yang mengganggu kenyamanan berlalu lintas. Ya Alhamdulillah arus lintas lancar, tertib, belum ada hal-hal yang signifikan mengganggu maupun kecelakaan. Alhamdulillah kita berharap sampai dengan operasi ini berakhir tidak ada hal yang mengganggu dari sisi berlalu lintas. Di pasar itu meningkat ini, aktivitas masyarakat, juga aktivitas lalu lintasnya itu meningkat. Ini akan kita lakukan pengatur-pengaturan lah agar masyarakat terlayani. Kepadatan ya mungkin naik baru lihat 20 persen lah. Yang pasti kita upayakan, maksudnya kita akan beri himbawan di beberapa tempat-tempat rawan kecelakaan untuk masyarakat mengantisipasi. Karena kembali kepada para masyarakat sendiri untuk berlalu lintas ini. Seperti apa, agar mereka tidak terjadi kecelakaan itu kembali ke masyarakat sendiri. Makanya kami evolasi kejian-kejian sebelumnya untuk di tempat-tempat rawan kecelakaan itu kami buat himbawan-himbawan. Horas menjelaskan kepadatan arus lalu lintas terjadi di kawasan kota penyabungan khususnya di pasar. Peningkatan arus lalu lintas mencapai 20 persen dari sebelumnya. Ia menambahkan untuk meminimalisir angka kecelakaan berlalu lintas selama lebaran ini, kepolisian tetap mengimbau pengendara agar waspada pada titik-titik rawan kecelakaan. Pantauan reporter Stad News kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di dominasi pengendara roda 2 di kawasan kota penyabungan. Reporter Anda, Hasmar Lubis, melaporkan untuk Stad News.